Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat sore, Pak Wisnu, seorang staff NGO di Jakarta. Iya, selamat sore, Pak Sutoyo. Selamat sore. Pak Wisnu, sebagai seorang pemerhati Indonesia, untuk Pak Wisnu mendengar kata Indonesia, apa yang terlintas di pikiran anda, Pak? Silahkan. Terima kasih, Pak Sutoyo. Ini pertanyaannya menarik sekali. Yang terlintas di pikiran saya, Indonesia adalah negara saya. Indonesia is my country. Negara yang besar, negara yang, negara kepulauan yang besar, penduduknya banyak, ada sekitar 275 juta orang, yang 185 juta nya itu adalah usia produktif, antara 15 sampai 64 tahun. Bentang alamnya indah, luar biasa. Contohnya yang ada di background saya ini. Ada di hutan ini berarti ya. Ini gunung gede, Pak Sutoyo. Ini gunung gede. Suku bangsanya banyak, ada 1300 suku bangsa yang tercatat ya, 1300an lebih dikit. Kemudian ada 718 bahasa yang sudah teridentifikasi. Dan yang luar biasa, kekayaan alamnya, Pak. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Ya inilah negara di mana saya dilahirkan dan apa ya, saya harus berbating di sini. Oke, oke. Wow. Selama ini Pak Wisnu bekerja membantu Indonesia dalam banyak hal. Kekurangan-kekurangan negeri ini tentu Pak Wisnu mengerti banyak. Tapi yang saya ingin tanyakan hari ini adalah, apa keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain untuk Pak Wisnu sendiri? Ya, ya. Terima kasih. Kalau dibilang saya ini membantu Indonesia itu, saya merasa sedikit berlebihan. Saya ini siapa? Saya banyak apa? Satu orang di antara sekian ratus juta rakyat Indonesia yang berkarya di Indonesia. Salah satunya kayak Pak Sutoyo gitu, yang luar biasa bikin vlog ini, itu kan influence ke banyak hal di Indonesia. Ya, saya hanya merasa beruntung, saat ini saya bekerja di satu organisasi yang isinya itu banyak sekali orang-orang yang cerdas, dan punya banyak ide untuk kemajuan negara ini. Saya banyak belajar di situ. Jadi, saya ini merasa beruntung saja berada di situ. Dan kalau kita bicara tentang keunggulan Indonesia dibanding dengan negara lain, kita ada banyak keunggulan. seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita alamnya indah, kaya tanahnya, lautnya luar biasa, SDM kita juga banyak. Ini keunggulan yang nyata dan mutlak. yang kita punya. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM-nya. 180 juta jiwa yang usia produktif ini, kita perlu meningkatkan kualitasnya. Baik itu melalui pendidikan formal atau pendidikan non-formal. itu perlu diratakan dengan kualitas yang sama ke seluruh negeri. Tidak mudah dilakukan. Saya percaya itu tidak mudah. Dan pemerintah sudah membuat banyak sekali program yang mengarah ke sana, dan itu dilakukan. Ini perlu banyak kerja keras dan kerjasama dari banyak pihak. Beberapa hari yang lalu saya tidak sengaja itu baca satu artikel. Artikel ini menulis tentang rata-rata IQ orang Indonesia. Ada di peringkat berapa sebetulnya kita ini. Kita itu ada di peringkat 70 dunia dengan IQ rata-rata 84. Saya lihat angkanya kaget, 84. Kalau IQ-nya berapa? IQ-nya saya belum teliti. Mungkin IQ-nya kita lebih tinggi. Kemungkinan besar di situ. Ya, memang IQ bukan penentu. Tapi kecerdasan otak itu harus dikembangkan. Demikian juga dengan IQ tadi. Kecerdasan emosi kita juga perlu kembangkan. Menurut saya di dunia ini, atau di manusia itu tidak ada yang bodoh. Yang ada itu orang malas belajar. Kayak dulu kita zaman kita masih sekolah itu kan sering malas belajar. Senengannya dolalan gitu ya. Main terus. Zaman SMP, SMA gitu kan waduh. Godaannya banyak gitu ya. Baik itu, kita itu harus meningkatkan diri kita, harus menjadi lebih rajin. Baik itu belajar secara formal maupun non formal. Formal di sekolah, non formal di sekolah kehidupan. Kita harus disadari bahwa sepanjang hidup kita itu adalah pembelajaran. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi orang yang malas gitu ya. Ya, lifelong learning lah istilahnya gitu ya. Belajar itu seumur hidup tidak akan pernah berhenti, karena dunia kita ini selalu berubah dan berevolusi lebih maju. Setelah SDM-nya siap, kita baru bisa bicara tentang meningkatkan keunggulan bangsa. Saya tidak bilang bahwa saat ini kita tidak siap. Kita saat ini sedang mengarah ke sana gitu. Dan kita sudah banyak meningkatkan diri dan meningkatkan keunggulan-keunggulan bangsa ini. Ya, kalau contoh-contoh kecil ini paling gampang kita lihat hasil-hasil tambang kita lah gitu. Di saat ini kita masih banyak memerlukan bantuan dari orang-orang asing atau orang-orang luar negeri gitu ya. Bantuan itu tentunya kan nggak gratis. Mana ada bantuan gratis gitu ya. Investasi ditanamkan itu berarti harus ada keuntungan balik. Ya kalau kayak kita bisnis aja atau jualan sesuatu, kita beli sesuatu, pulaan barang gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya bingung. Lalu kita jual gitu, kita dapat satu keuntungan. Ya itu seperti itu. Wajar. Tapi tenaga-tenaga asing yang bekerja ini harus melakukan transfer teknologi. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, transfer teknologi itu dari tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri kepada tenaga lokal, itu diatur dalam undang-undang. Tapi pada prakteknya itu seringkali tidak terjadi gitu. Tidak terjadi gitu. Yang ada ya tenaga ahli mengerjakan keahlianya sendiri, tenaga lokal yang jadi asistennya ya kayak jadi pembantunya. Itu yang sering terjadi gitu. Jadi kita terus bergantung kepada bantuan-bantuan ini gitu. Nah, ini yang perlu kita ubah. Nah, menurut saya kita tidak bisa bergantung pada mereka gitu. Kita harus berusaha sendiri. Mempelajari apa yang mereka lakukan, bagaimana melakukannya gitu. Supaya dengan usaha sendiri ini kita bisa berdiri sendiri. Ya, pasti kita bisa. Saya percaya itu Pak. Sampai kapan? Saya tidak tahu sampai kapan. Dan kalau bicara target tentunya yang lebih sah bicara pemerintah ya. Tapi kalau kita pengen menjadi seseorang yang cerdas, unggul, kita harus terus belajar, meningkatkan diri dan harus humble. Tidak bisa kita jadi sombong. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri, luat meeting, dari meeting ke meeting, meeting ke meeting, sampai kapan Mbak? 50 tahun? 100 tahun? Dari... Enggak sih. Seharusnya lebih cepat menurut saya. Seharusnya lebih cepat. Kalau melihat kondisi kita sekarang, 25 tahun ke depan kita harusnya sudah bisa berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Seharusnya ya. Tapi kalau banyak konflik seperti ini, itu gangguan-gangguan yang sulit dihilangkan. Nah, salah satu program, salah satu program yang Pak Wisnu kerjakan, yang saya lihat di programnya organisasi Pak Wisnu itu adalah konflik, Pak. Ya, ya. Bagaimana sebetulnya organisasi NGO ya, itu membantu masalah konflik? Setelah konflik selesai terus dibantu, atau mendamaikan konflik itu atau mencegah? Kan ada tiga fase itu, sebuah konflik. Konflik terjadi baru dibantu, atau setelah konflik korban-korbannya dibantu? Ya, kalau bicara tentang konflik, kalau konflik itu sudah terjadi lebih dulu, tentunya kita membantu untuk mendamaikan, kemudian korban-korbannya juga dibantu, kemudian kita berusaha bagaimana menjaga harmoni tersebut tetap terjaga. Konflik itu memang tidak mudah untuk ditangani. Paling ideal adalah mencegah. Dan itu berusaha dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir banyak juga pemerintah melakukannya. Yang paling mudah terpicu di negara kita ini kan konflik agama. Konflik tentang kepercayaan. Nah, pencegahannya tidak mudah tentu. Sangat tidak mudah. Kita banyak sekali membuat, maksud saya, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama setempat, membuat forum-forum perhukunan antar umat beragama. Tetapi kita berusaha memperkuat fungsi-fungsi forum-forum itu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, menguatkan toleransi antar umat beragama, melawan juga jargon-jargon negatif dalam agama. Jargon-jargon negatif yang dilontarkan dalam masyarakat itu kan banyak sekali. Dan jargon-jargon positif harus tetap dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi itu. Jadi, ya memang untuk menghilangkan 100% itu yang mustahala. Itu hal yang sulit. Tapi kita bisa menguranginya. Sudah terlihat hasilnya, Pak? Ya, di beberapa tempat ada hasil yang bisa kita lihat. Kehidupan-kehidupan di tempat tersebut lebih harmonis. Tapi ada di beberapa tempat juga, karena kadang-kadang kita merasa gagal, karena tetap konflik itu terjadi. Kita sudah berusaha mencegahnya, kita sudah berusaha memperkuat kearifan lokal di sekitar situ. Maksudnya, masyarakatnya dikuatkan untuk semakin menyadari bahwa sila satu tentang ketuhanan yang Maha Esa yang menjaga tentang kerutunan antarumat beragama, toleransi, dan sebagainya yang ada di situ itu penting. Tapi pada kenyataannya di beberapa tempat tetap terjadi pengerusakan, penggusuran, dan sebagainya. Banyak suksesnya atau banyak gagalnya, Pak? Kalau dilihat dari capaian-capaian selama ini, agak cukup legasi. 80% ke atas itu lebih banyak berhasilnya. Nah, setiap negara mempunyai konflik, kemiskinan, bencana alam, dan sebagainya, Pak. Apakah hal seperti itu bisa dihilangkan atau dikurangi? Bukankah itu suatu kenormalan dalam suatu lingkungan, Pak? Saya setuju kalau itu dikatakan itu adalah satu kenormalan. Itu betul sekali, Pak Sukoyo. Menghilangkan itu, tadi saya sudah sebut, menghilangkan itu satu hal yang mustahil dilakukan. Tapi kita bisa menguranginya. Karena di sini kita bisa bermain di dalam hukum sebab-akibat. Konflik, kemiskinan, bencana alam, bencana yang diakibatkan manusia, ataupun apapun itu, perat, itu pasti ada sebab-akibatnya. Nah, ketika kita menggunakan logika hukum sebab-akibat ini, kita bisa bermain di dalamnya dan menemukan langkah-langkah untuk menguranginya, atau bahasa bagiannya langkah-langkah untuk mitigasinya. Begitu. Jadi, misalnya contoh banjir. Belakang saya ini hutan di gunung, dan di bawahnya itu ada lembah, dan di bawahnya ada sungai. Kalau hutan ini digunduli, itu pasti akan terjadi banjir dan Jakarta tenggelam. Ini di daerah Kabupaten Hukum. Pasti Jakarta tenggelam dan banjir. Berarti hutannya harus dipelihara. Kemudian, kalau kita bicara tentang sungainya, mitigasinya dikeruh atau sungainya dilibarkan. Waktu pemilihan gubernur beberapa tahun lalu, keributan antara penormalan sungai dan naturalisasi sungai itu antar calon gubernur rame sekali. Ya, mungkin salah satunya itu. Misalnya gempa. Gempa kita bisa mempelajarinya dari cerita-cerita lokal. Kalau gempa terjadi di satu tempat, dan tempat itu jadi epicentrum gempa, nanti itu adalah daerah lempengan gempa itu lewat. Dan ilmu-ilmu bumi sekarang atau ilmu biologi sekarang sudah sangat maju. Kita bisa menghitung pergerakan lempeng beberapa senti, beberapa tahun. Jadi kita bisa memperkirakan. Kira-kira tahun berapa akan ada gempa besar. Tapi itu semua hanya perkiraan. Tidak bisa mengatakan dengan pasti, oh gempa akan terjadi di tahun ini. Tapi itu membuat kita bisa menentukan lagi langkah-langkah untuk menguranginya, memitigasinya. Misalnya, oh berarti misalnya diperkirakan gempa itu pusatnya di Mentawai. Jadi di daerah Mentawai, Sumatera Barat, Padang, dan sebagainya itu berarti harus dibuat apa. Rupa harus diracang seperti apa. Kemudian jalur-jalur ketika terjadi gempa bagaimana orang harus menyelamatkan diri dan lari. Bagaimana orang menghindari tsunami dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah orang-orang yang terdapat. Atau jumlah angka kematian yang terjadi. Begitu sih menurut saya. Jadi kalau konflik, itu tadi pencegahannya mengaktifkan masyarakat lokal. Karena sebetulnya kalau konflik itu terjadi di satu tempat, biasanya itu yang terdampak paling besar adalah masyarakat setempat di situ. Contoh Ambon. Di beberapa tahun lalu, konflik Ambon yang begitu besar di negara ini. Yang terdampak paling besar yang di Ambon. Sementara kita hanya mendengarkan cerita sambil deg-degan saja. Apakah akhirnya akan menuas ke seluruh Indonesia dan sebagainya. Kita harus bekerja bersama masyarakat lokal untuk meredam, masyarakat setempat untuk meredam hal-hal tersebut. Itu sih menurut saya. Sebuah negara yang ideal menurut Pak Wisnu negara seperti apa? Berat sekali ini Pak Asutut. Silahkan. Negara yang ideal menurut saya itu negara yang bisa menjamin kehidupan rakyatnya itu harmonis. Ini kita bicara ideal ya. Seimbang antara hak dan kewajiban serta pembangunan yang merata ke seluruh negeri. Pada kenyataannya ini sangat berat dilakukan oleh siapapun yang jadi… Oleh siapapun, oleh negara apapun? Ya, berat-berat, oleh negara apapun. Karena PR-nya ternyata banyak sekali untuk negara itu. Dan kepentingannya banyak sekali. Itu hal-hal yang harus putuh kerja keras dan usaha keras untuk mewujudkan itu. Apalagi kita dihadapkan kepada manusia. Kita ini manusia, kita nggak pernah merasa puas. Misalnya, si A sudah berbuat, namanya Presiden A. Dia berbuat yang terbaik untuk negeri. Ini apa yang dia bisa dilakukan. Tapi pada kenyataannya yang lebih banyak kita lihat adalah kekurangannya. Contoh mungkin di Surabaya. Kita lihat Burisma melakukan banyak hal untuk kemajuan Surabaya. Tapi kita juga memotret bahwa Burisma ini suka ngamuk-ngamuk. Emosinya gimana ya? EQ-nya kayak apa ya? Kan itu yang dicari malah kesalahannya. Ya, itu membangun kotanya sudah sesulit itu. Apalagi membangun negara. Ya, contoh sekarang ini negara kita berusaha untuk memeratakan pembangunan ke seluruh negeri. Presiden kita, Pak Jokowi, membangun jalan-jalan di jalan tol di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Kereta dibangun, dibuatkan jalan. Akses ke internet dibangun, kemudian pelabuhan-pelabuhan dibangun. Di Papua juga dibangun jalan-jalan untuk menembus ke pedalaman. Tapi pada saat pembangunan itu tentu juga ada dampak-dampak sosial yang terjadi. Walaupun kemungkinan di kedepannya itu akan sangat baik untuk kemajuan negeri. Tapi dampak-dampak sosial ini juga harus kita perhitungkan. Orang-orang yang kehilangan tanah, orang-orang yang merasa ganti untungnya, bukan ganti untung tapi ganti rugi dan sebagainya seperti itu. Dan NGO juga menyoroti hal-hal seperti ini, Pak? Ya, ada beberapa NGO juga yang berkhususkan diri untuk menyoroti hal-hal seperti ini, berbicara tentang hal-hal seperti ini. Walaupun cukup beresiko bagi NGO untuk berbicara hal-hal ini, terutama teman-teman yang di arah nasional, itu cukup beresiko karena pasti mereka akan dimarahi oleh pemerintah. Dikatakan dituduh tidak mendukung pembangunan dan sebagainya. Tapi itu dinamikanya. Karena kita sebetulnya hanya ingin saling menjaga saja. Saling menjaga supaya semuanya berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas waktunya, atas pengetahuannya. Sama-sama Pak Supaya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Terima kasih telah menonton!